Ketua DPR Senyum itu seakan mengakhiri perseturan selama sebulan terakhir di DPR Pertarangon itu seakan memberi satu catatan penting bahwa di masa depan Wakil rakyat semestinya menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan Ya, politik itu menarik, politik itu menghibur, tetapi politik juga bisa memuakan Semoga saja rakyat Indonesia tidak lagi disajikan pertunjukan hambar di Senayan sana Ya, Bapak Mesa, seperti yang tadi Anda saksikan, gaung perdamaian itu akhirnya menghampiri gedung parlemen Drama yang dipenuhi intrik politik itu berakhir Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sepakat untuk islah Bagi-bagi kursi di parlemen adalah solusi perdamaian itu Dan benarkah kekisruhan di DPR berakhir setelah islah dicapai Untuk membahasnya sudah hadir di studio Wakil Sekjen PD Perjuangan Errico Sotarduga Dan juga pengamat komunikasi politik Heri Budianto Selamat pagi Bang Errico, selamat pagi Mas Heri, selamat dulu, ini sudah damai akhirnya Bang Errico Bang, kalau kita ada perdamaian ini, apakah ini permasalahan selesai hanya karena Sudah dapat kursi, sudah dapat jata, seperti itu, kemudian ya sudah Ya, intinya kita patut bersyukur pertama bahwa ini permasalahan yang selama ini dilihat oleh masyarakat Sebenarnya kalau di internal sendiri tidak seperti yang terlihat di media Tidak sepertinya kalau lebih panas atau lebih Sebenarnya lebih panas, karena bagaimana? Selama ini memang komunikasi di parlemen itu sangat intens Artinya pribadi-pribadi, fraksi-fraksi, begitu juga di antara pimpinan-pimpinan sangat baik Nah, tapi kan komunikasi baik itu tidak kemudian tersampaikan ke masyarakat Yang dilihat oleh masyarakat kan perseteruan antara dua kubu Ya, karena ini rentetan dari mulai pilek sampai pilpres Nah, ini kan terakumulasi, sehingga kesannya itu ya sesuatu hal yang tidak mungkin bisa diselesaikan Kira-kira seperti itu, tapi pada dasarnya tidak seperti itu semangatnya di DPR Dan kalau kita melihat kemarin bisa dicapai kata kesepakatan Pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak, tidak mungkin Tetapi paling tidak bahwa ini ada kepertemuan, ada musyawarah, mufakat Untuk mencapai persamaan-persamaan yang pada dasarnya sebenarnya apa yang mau dipermasalahkan Karena bagaimanapun juga DPR itu kan lembaga untuk bermusyawarah, untuk bermusyawarah Oke, bermusyawarah bermusyawarah, kemudian disitu ada kemudian dimasukkan anggota-anggota dari Koalisi Indonesia Hebat Mendapat jatah masuklah di dalam alat kelengkapan DPR Sebenarnya, ini ada yang harus kita luruskan sebenarnya Di DPR itu pimpinan itu sebenarnya, baik itu pimpinan Dewan maupun pimpinan di Komisi Mewakili anggota Dewan Bukan dengan posisi lebih tinggi tidak seperti itu Karena apapun juga harus persetujuan anggota Tetapi memang inilah yang menyatakan bahwa kita ini bersama-sama Kenapa perlu ada mewakili dari di koalisi kita Atau dikatakan di Koalisi Indonesia Hebat Di pimpinan itu Karena itulah kebersamaan, membicarakan itu bersama-sama Tidak hanya menjadi satu bagian dari koalisi pendukung Pak Prabowo saya seperti itu Baik, sebelum saya ke Mas Heri Kita sekarang menuju ke, kita sudah tersambung di telepon dengan ada apa Mas Tantowi Yahya, yang merupakan juru bicara dari KMP Selamat pagi Mas Tantowi Selamat pagi Di studio ada Bang Eriko, kemudian juga ada Mas Heri Budianto di sini Tetapi saya ke Bang Tantowi dulu Ini kalau kita lihat KMP akhirnya mau menyerahkan Ataupun mau memberikan kursi satu pimpinan Wakil ketua alat kelengkapan DPR seperti itu terhadap Kepada Koalisi Indonesia Hebat Nah ini bagaimana, kesannya ini semua permasalahannya hanya gara-gara bagi-bagi kursi seperti itu Ya, selamat pagi dulu buat teman saya Eriko Selamat pagi Bang Tantowi Mungkin begini ya Kita kan menginginkan ke depan itu DPR itu secara internal itu Apa namanya, itu kondusif Begitu juga pemerintah Jadi saya koreksi sedikit nih Kata menyebutkan, kata mengambil Itu saya rasa kita harus hindari Karena kalau begitu kita pakai terus Maka suasananya tidak akan kondusif Yang ada itu adalah terjadi kesepakatan Agar supaya kita bisa bekerja dengan baik Maka harus dicari kesepakatan Karena prinsip berpolitik itu kan adalah negosiasi Kemudian kita mencari satu kesepakatan Dan Alhamdulillah Kemarin itu sudah tercapai satu kesepakatan yang sangat produktif Sehingga mudah-mudahan Mulai minggu depan Itu DPR itu secara utuh Bisa bekerja kembali Menjadi suatu badan Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nah jadi Saya sendiri kalau Anda tahu Anda tanya Kenapa sebenarnya Kursi yang diberikan gitu ya Saya belum mendapatkan penjelasan pasti Tapi yang jelas itu Dari juru bicara yang ikut dalam perundingan itu Pokoknya itu asik deh Tapi ya kan gitu Oke Nah kalau katanya Pokoknya asik deh Tapi kalau saya mengutip dari pernyataan Dari Wakil Ketua DPR Yaitu Fahri Hanse Jadi katanya tidak ada lagi luka diantara kita Nah seberapa tidak ada luka ini Bang Tantowi Tidak ada luka Katanya aja dengan sahabat saya Eribo Dalam politik itu kan memang begitu Kadang-kadang frekuensinya kencang gitu ya Ya kemudian landai lagi kan begitu Yang membuat dinamis seperti itu Cuma masalahnya kadang-kadang itu Dinamika yang terjadi di DPR itu Dipersepsikan oleh orang luar nih Sebagai permusuhan gitu Tidak ada sebenarnya itu Masalahnya kan yang tersaji Tersaji kepada masyarakat Seperti itu Nah iya itu yang dalam berbagai kesempatan Saya dengan Eriko itu kan memberikan penjelasan Bahwa dinamika yang terjadi di DPR itu adalah Dinamika politik Nothing personal gitu Dan itu adalah suatu proses biasa Karena politik itu ya perjuangan lah Perjuangan mendapatkan sesuatu Begitu ceritanya Baik Nah ini sekarang kalau kita soal Salah satu kesepakatan terkait dengan bagi-bagi Ataupun juga pemberian jatah Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPR Nah ini sebelumnya kan 16 Terus kemudian oleh KMP diberikan menjadi 21 Ya angka itu kan memang sudah beredar selama ini Ada 5, 21, balik 16 Kemudian saya nggak tahu sekarang lagi 21 Ya yang penting itu bahwa Kedua belah pihak itu kan sepakat Artinya angka berapapun yang akhirnya disepakati Adalah berdasarkan konsensus bersama Nah mudah-mudahan setelah konsensus itu dibuat Nggak ada lagi yang ini Mempersoalkannya ke depan Kalau kita masih mempersoalkan lagi ke depan Ya nggak gerak lagi di mesin kan begitu Baik Jadi saya percayakan saja kepada juru runding kita itu Yang sudah mendapatkan mandat Oke Baik Bang Tanowi tetap di ujung telpon Dan Bang Eriko dan Mas Heri Kita juga akan segera berlanjut Usai cedah berikut Tetap bersama kami pemirsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!